Intro Ali bin Abi Talib berasal dari keluarga mulia dan terkemuka di kalangan Qurais. Nama lengkapnya Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ayahnya Abu Talib adalah saudara kandung Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad SAW. Ali dan Rasul terikat dalam kekerabatan dekat, sama-sama berasal dari tulang Sulbi, tokoh besar Qurais yaitu Abdul Muttalib. Intro Di usia 6 tahun, Ali bin Abi Talib diambil oleh Muhammad untuk diasuh di keluarga mulia, pasangan Muhammad dan Khadijah. Intro Ali bin Abi Talib diminta oleh Nabi untuk tinggal bersama Nabi dan diasuh di dalam asuhan Nabi SAW. Makanya Ali itu sangat istimewa. Dan Ali itu adalah, makanya nanti Ali adalah menjadi seorang anak yang tumbuh langsung dalam bindingan Rasulullah Muhammad SAW. Di saat itu belum jadi Nabi, tapi Nabi Muhammad dan Khadijah adalah sepasang suami istri yang dua-duanya penganut Al-Hanifiya. Al-Hanifiya itu artinya adalah mereka yang tetap menjaga kebaikan sebagaimana ajaran Nabi sebelumnya. Sehingga dia menjadi, dua-duanya adalah sepasang orang yang baik. Maka Ali tumbuh di dalam sebuah keluarga yang suami istri istimewa. Apalagi nanti Rasul saat menjadi Rasul, maka kemudian Ali hidup dalam asuhan yang luar biasa. Malah sampai-sampai ia pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Talib, Sesungguhnya engkau, wahai Ali, posisimu seperti Harun terhadap Musa. Hanya sayang memang kenabian sudah berakhir, maka engkau bukanlah seorang Nabi. Di dalam beberapa riwayat yang lain juga pernah mengatakan, Barang siapa yang menjadikan aku sebagai wali, sebagai pemimpin, Maka taatilah kepada Ali, karena Ali juga adalah pemimpin. Sejak dini, Ali bin Abi Talib telah hidup di lingkungan kenabian, Sekaligus mengiringi perjalanan sejarah dakwah Rasulullah SAW. Itulah mengapa Ali bin Abi Talib tidak pernah bersentuhan dengan kehidupan dan tradisi jahiliyah, Seperti kebiasaan minuman keras menyembah berhala. Hidup di lingkungan keluarga yang mulia, membuat jiwa dan hatinya tak ternoda. Sehingga saat Muhammad menerima wahyu dan diangkat menjadi rasul, Ali yang kala itu masih berusia 10 tahun, langsung menyambut tanpa ragu dan menyatakan keislamannya. Sejarah mencatat, Ali bin Abi Talib termasuk orang pertama dari golongan anak-anak yang masuk Islam. Nah, Ali itu menunjukkan bahwa ini satu hal yang luar biasa. Mengapa? Saat itu si Ali baru 10 tahun, kurang lebihnya. Baru baru lebih 10 tahun. Ada beberapa pendapat, tapi Ibn Hajar mengambil bahwa usianya 10 tahun. Usianya 10 tahun, zaman itu belum balik. Hari ini pun juga belum balik, menjelang balik. Usianya 10 tahun, Ali itu telah mampu menjadi seorang anak yang bisa membedakan antara yang hak dan batil. Dia sudah bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Untuk itulah kemudian, begitu datang kebaikan. Dan tahu, karena judah dididik dengan pendidikan yang bersih sejak awal, di keluarga Muhammad SAW. Maka begitu datang wahyu, maka Ali tinggal mengimani saja. Dan nanti dibimbing Nabi SAW betul. Jadi Ali itu dari awal hidup dalam bimbingan keluarga nubuah. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah tanpa membawa putri tercintanya, Fatimah Az-Zahra. Inilah diantara tugas yang diberikan Rasul kepada Ali bin Abi Talib. Selain membagi-bagikan amanat harta titipan, Ali harus membawa wanita muslimah dari Bani Hasim. Dan putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, hijrah ke Madinah. Ali pun berangkat di siang hari secara terang-terangan. Sehingga mudah diketahui kaum Qurais. Kaum Qurais pun mengejar untuk menghentikan rombongan wanita yang dipimpin Ali bin Abi Talib. Pernikahan yang sangat sederhana, mudah, tidak berteri-teri, tetapi Nabi tahu persis siapa calon menantunya. Dan itu pelajaran buat para orang tua hari ini. Bukan proses yang panjang, tapi kemudian sebenarnya dia tidak pernah kenal siapa calon menantunya.